Seorang warga di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur berpura-pura menjadi polisi dan melakukan pemerasan. Dalam aksinya, pelaku menjanjikan menyelesaikan permasalahan korban dengan meminta imbalan uang puluhan juta rupiah. Yoyok Hadikus Cahyo, warga Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Kota, Kabupaten Banyuwangi tak berkutik saat digelandang di halaman Mapo Resta Banyuwangi. Pria yang sehari-harinya bekerja sebagai tukang las ini diringkus karena berpura-pura menjadi polisi dan menipu warga. Dengan berbekal kaos polisi, celana taktikal, dan pistol airsoft gun, ia mendatangi korbannya yang merupakan pemilik showroom di Kecamatan Kalibaru. Ia kemudian berjanji akan membantu menyelesaikan berbagai masalah yang dialami oleh korban, termasuk membantu menagi hutang 15 miliar yang dipinjam pengusaha Surabaya. Pelaku kemudian meminta uang 30 juta rupiah dan meminjam mobil korban dengan alasan untuk keperluan membantu urusan korban. Namun setelah ditunggu sekian lama, masalah yang ditangani tak kunjung selesai. Kemudian diadakan kegiatan penyelidikan di tanggal 15 Mei 2020 dan menangkap pelaku. Kemudian menikmati barang bukti, sekitar 8 barang bukti yang disikap, dan pelaku mengerti semua perbuakannya. Dan sementara ini kita menempatkan kepada apakah ada kasus-kasus penipuan yang sama yang berlaku pada korban yang berlaku.